Intro Akhirnya selama 14 tahun menjadi kabupaten yang mandiri, Lombok Utara mempunyai gedung kantor bupati yang representatif dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Gedung ini dibangun sebagai pusat pemerintahan sekaligus ikon Lombok Utara ditetapkan menjadi skala prioritas pertama dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2022. Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 merupakan hari yang bersejarah untuk masyarakat Lombok Utara. Dengan diresmikannya gedung berlantai 4 yang mengusung nilai kearipal lokal yang tinggi yaitu Masjid Kunobayan. Gedung kantor Bupati Lombok Utara ini beralokasi tepatnya di belakang Rumah Sakit Umum Lombok Utara. Dibangun di atas lahan seluas 2,6 hektare dengan total luas bangunan 2.332 meter persegi. Bangunan ini digunakan sebagai dinas oleh Bupati, Wakil Bupati, Segda, 9 bagian dan badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia atau BKP SDM. Jadi, Alhamdulillah kita bersyukur akhirnya kantor Bupati ini bisa kita bangun di tahun anggaran 2022 selama lebih dari 10 tahun. Tentu ini pekerjaan berlaku buat kita karena terus terang saja kita bangun kantor ini dengan kekuatan semuanya. Kita tidak menghendaki pinjam kuat dan saya juga tidak mau mendengarkan kuat karena penggunaan kantor ini. Kalau ini bisa kita lakukan sendiri tanpa kita penyemuan, baru sekali. Yang mudah-mudahan dengan adanya kantor ini, semangat kerja perangkat daerah ini akan lebih unik lagi, sehingga untuk pembangunan daerah ke depan akan lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Pembangunan gedung kantor Bupati menggunakan APBD tahun anggaran 2022 atau dana olokasi umum dan pendapatan asli daerah, yaitu sebesar Rp43 miliar lebih. Bangunan kantor empat lantai ini dibangun dengan konstruksi beton betulang, sehingga bangunan ini mampu menanggung beban gempa sampai 9 skala ricat, dan landscape yang telah dirancang sedemikian rupa terbebas dari banjir. Diharapkan pembangunan kantor Bupati dapat melahirkan semangat baru untuk terus berinovasi guna memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu juga, Bupati Johan Samsu berencana akan membangun lingkar utara pada tahun 2023 ini, dengan semangat, tekat, dan ikhtiar bersama untuk mewujudkan visi Lombok Utara yang inovatif, religius, dan sejahtera. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!